Dengan bahan dan bumbu yang sangat sederhana, Anda juga bisa membuat masakan selegak ini di rumah lho Apa saja sih bumbunya? Pertama, bahan yang kita siapkan, disini aku pakai 1 papan tempe, 2 lembat daun salam, 2 patang serai, 1 ruas angguas, 3 siung bawang putih, 5 buah bawang merah, 10 buah cabai hijau, 3 buah cabai merah, 1 sendok makan gula merah, 3 sendok makan kecap manis, 1 sendok teh garam, 250 ml air kaldu ayam, minyak secukupnya untuk menumis Maka pertama yang kita lakukan, potong teh teh menjadi 2 bagian Dan belah menjadi 2 bagian seperti ini Kemudian Terima kasih telah menonton! 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 setelah semuanya terpotong kiris bawang merah tipis seperti ini lalu padam juga bawang putihnya seperti ini kemudian potong cabai hijau bundar seperti ini kemudian cabai merahnya juga dipotong bundar seperti ini kemudian potong serai potong halus juga ya setelah semuanya terpotong setelah semuanya terpotong ini siap untuk menumis nyalakan api siapkan wajah dan panaskan minyak secukupnya setelah minyak panas masukkan bawang merah dan potong putihnya tumbis hingga harum setelah warna kecoklatan masukkan daun sarang serai dan lapuas selamat menikmati 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 siapkan biarkan air menikmati dan bumbu meresap ke dalam tertentu selamat menikmati 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 selamat menikmati